Halo bro, selamat datang kembali di channel gue, kembali lagi di topik microbrand tabletop review. Kalian pasti udah pada tau tentang jam tangan Spinnaker, heboh banget orang-orang pada ngomongin jam tangan merek ini. Sayangnya mereka produksi terlalu banyak kalau menurut gue, dan juga terlalu sering mengeluarkan model yang baru. Gue gak tau mungkin ini strateginya mereka, tapi kalau menurut gue, kalau aja mereka bisa lebih fokus ke model-model tertentu, mungkin akan lebih keren. Oke bro, sebelum gue lanjut silahkan subscribe buat yang belum, oke? Kali ini gue coba review model yang menurut gue sangat unik, nama modelnya adalah Rack. Sesuai dengan namanya, model ini sengaja dibuat memang terkesan seperti wreckage, atau puing-puing yang ditemukan di sebuah kapal yang udah tenggelam, sesuai dengan iklannya. Banyak aksen goresan yang disengaja pada bagian bezel dan juga case-nya. Selain itu dialnya juga memang sengaja dibuat seperti rusak, dengan tekstur goresan-goresan. Markernya bergaya vintage dengan angka 36 dan 9, cuma angka 3-nya ditempati oleh dead window. Jarumnya juga agak unik kalau menurut gue, jarum menitnya dikasih arrow, untung aja lebih panjang. Kalau enggak bisa ketuker mana jarum jam, mana jarum menit. Markernya dikasih luminous, gue yakin ini C1, cukup oke, tapi bukan yang terbaik. Case-nya berbahan 316 stainless steel, dengan finishing Distress IP Black, jadi kelihatan usang. Bezel-nya made aluminium, yang juga Distress Finish. Kita masuk ke dimensi sekarang, diameter 43 mm, lumayan besar, dengan lug-du-lug tipnya adalah 50 mm, ketebalannya adalah 14 mm. Crown-nya tanpa crown guard, dengan logo spinnaker yang cukup tegas. Distress finishing membuat jam tangan ini menjadi unik, personally gue suka banget, keren. Bagian belakangnya terbuka, bermesin NH35A, seperti biasa rotornya hitam dengan logo spinnaker yang khas. Strapnya berbahan genuine leather, cukup bagus, berwarna biru dan katanya ini anti air, cukup tebel, walaupun memang bukan yang paling fleksibel. Unidirectional rotating bezel, aksennya sangat solid dan gak ada backplay. Fitur crown yang terkunci atau screw down, seperti layaknya jam tangan diver pada umumnya. Posisi pertama untuk manual winding, posisi kedua untuk setting tanggal, dan posisi ketiga untuk setting jam. Kita coba cek luminosnya, gue kasih ultralight sebentar, hasilnya seperti ini. Bukan luminos yang terhebat, bahannya gue rasa luminos C1. Gue gak bisa komplain banyak di bagian ini, cukup bagus untuk price point 2 jutaan. Oke bro, gue rasa itu aja dari gue, price point yang sangat sepadan untuk jam tangan dengan finishing yang unik, dan kualitas yang di atas rata-rata. Silahkan kalian lihat lebih dekat, seperti biasa gue kasih kalian video makro, biar kalian bisa menilai sendiri bagaimana detailnya jam tangan ini, dan bagaimana uniknya jam tangan model ini. Gue yakin gak semua orang suka konsep usang seperti ini, tapi gue yakin konsep yang unik ini pun juga diminati, termasuk gue sendiri, gue suka. Kalau aja ini ukurannya 40 meter, pasti udah gue pake. Oke bro, silahkan berpendapat di kolom komen. Support channel ini dengan subscribe untuk membuat channel ini semakin berkembang. Like dan share video gue kalau memang kalian nilai ini bermanfaat. Oke, gue Adrian, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye.